Teman-teman, seperti biasa ya, kaki yang kuat, umur yang panjang. Otot kaki paling banyak di badan kita. Kalau rajin dilatih ototnya, maka tulangnya makin kuat. Nah, salah satu latihan buat melatih kepatan otot kaki, saya lakukan dulu, nanti saya jelaskan ya. Kira-kira sama juga, squats juga ya. Turun ke bawah, naik lagi. Waktu turun, waktu naik, membayangkan ada sesuatu benak yang kayak kita tarik. Jadi kita tarik ke samping, seolah-olah kaki kita dari bengkok, ditarik, jadi lurus. Bengkok, ditarik, jadi lurus. Bengkok, ditarik, jadi lurus. Jadi tujuannya bukan menendang kaki kita ke depan, seperti namanya leg press, tapi asosiasi di kepala kita sebenarnya membayangkan ada benang yang ditarik dari paha kita ke belakang. Ya, seolah-olah ada benang yang ditarik. Ada benang yang ditarik. Benang yang ditarik, tujuannya apa? Tujuannya, supaya kita bisa benar-benar fokus, merasakan otot yang kita targetkan, bukan bertujuan sekedar hanya for the sake of lifting weights ya. Yang paling sering daripada kita kebanyakan latihan itu, yang penting menyelesaikan tugas. Yang penting banyak. Yang penting cepat selesai. Justru kebalikannya, kita harus buat beban yang ringan sekalipun, kita jadikan berat. Karena dengan tempo yang lebih lama, time under tension lebih panjang, memungkinkan muscle fiber yang direkrut juga lebih besar. Dan terakhirnya apa teman-teman? Ototnya jadi lebih banyak yang direkrut. Dan pada saat itulah, pembakaran gula kita lebih optimal. Ototnya lebih banyak, terjadi afterburn effect pada saat kelar latihan. Dan yang terakhirnya, begitu ototnya tambah banyak, tangki gula kita menjadi lebih besar. Ini namanya hack squat. Kalau teman-teman mau lakukan, nggak punya alat ini, teman-teman bisa lakukan dengan cara seperti ini. Pegang. Ini namanya cc squat. Turun. Teman-teman bisa lihat dari dekat. Lihat. Saya jinjit. Saya dorong lagi. Jinjit. Dorong lagi. Jinjit. Waktu dorong, saya buang abisin. Saya kunci semuanya. Rasain flex, ada top of the movement. Dorong. Turun. Saya perlu pegangan. Karena kalau nggak pegangan, nanti saya jatuh. Biasanya kadang-kadang orang cc squat, dia pakai beban di sini, dumbbell, atau mungkin pakai plate, dia pegang lebih berat lagi jadinya di sini. Turun. Dorong. Waktu turun, kita buang sedikit badannya ke belakang. Dorong. Buang sedikit badannya ke belakang. Dorong. Ya. Kurang lebih begitu ya. Teman-teman, mudah-mudahan tips sederhana ini bisa teman-teman lakukan di rumah. Apakah dengan menggunakan alat bantu atau menggunakan tubuh sendiri. Saya ucapkan terima kasih. berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.